Bismillah Ustaz, berikan kami nasihat untuk tetap istiqomah. Masya Allah, ya istiqomah lah. Iya, istiqomah lah. Supaya tetap istiqomah. Iya kan? Itu nasihatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan saya. Saya cuma ambil dari Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman di dalam Al-Quran, فَاسْتَكِمْ كَمَا أُمِرْتَى Beristikomah lah kamu sebagaimana kamu diperintah. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meminta nasihat bagaimana saya beristikomah. Istiqomah di atas perintah Allah. Sebagaimana yang Allah perintah. Maka antum, maka istiqomah. Demikian pula kata Nabi SAW. Sat didu wakoribu. Sat didu. Itu tetaplah di atas yang benar. Wakoribu. Kata limam nawawi. Koribu. Ay. Istiqomah lah. Itu di atas yang benar. Antum kalau sudah tahu yang benar. Istiqomah di atas yang benar itu. Walaupun sedikit. Yang antum tahu. Yang antum tahu. Istiqomah di atas hal itu. Tidak perlu banyak. Antum istiqomah di atas antum. Yang antum tahu walaupun sedikit. Itu lebih bagus. Lebih berfaedah. Lebih bermanfaat. Ya. Daripada banyak. Tapi tidak. Istiqomah. Daripada banyak. Tapi tidak. Istiqomah. Paham kan? Dalam banyak hal. Dalam perkara ibadah. Bahkan dalam perkara dunia. Ya kan? Dalam perkara dunia. Dalam perkara ibadah. Antum. Bisa istiqomah. Misalnya dengan sholat. Lima waktu. Terus ditambah. Rawatibnya. Rawatib itu ada. Sepuluh rokaat. Antum istiqomah di atasnya itu. Maksudnya sepuluh rokaat tadi. Supaya tidak. Kan ada langsung muka. Apa itu? Iya. Maksudnya. Dua rokaat sebelum duhur. Dua rokaat setelah duhur. Dua rokaat setelah maghrib. Dua rokaat setelah isyak. Dua rokaat sebelum subuh. Puluh rokaat. Dalam hadis Ibn Umar. R.A. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu. Antum istiqomah di atas hal itu. Itu lebih baik. Daripada antum. Misalnya langsung lakukan. Iya. Sunnah sholat malam. Misalnya. Bagus orang sholat malam. Tapi kalau tidak bisa istiqomah. Jangan dipaksakan langsung. Dua rokaat. 13 rokaat. Atau 11 rokaat. Besoknya tidur. Tidak. Iya. Bahkan kalau antum. Hanya mampu istiqomah di atas mitir. 3 rokaat. Atau 1 rokaat. Itu lebih baik. Daripada bangun satu malam. Kemudian besoknya. Tidak pernah bangun lagi. Iya. Jadi istiqomah di atas. Hal yang baik. Ini dalam perkara agama. Sama ada yang berpuasa. Kalau antum nambah. Mampu berpuasa. Senin, Kamis. Berpuasa saja. 3 hari dalam sebulan. Iya kan. 3 hari dalam sebulan. Kalau mampu ya. Senin, Kamis. Kalau mampu. Puasa tahu. Istiqomah di atas hal itu lebih baik. Ini perkara agama. Demikian pula perkara dunia. Saya ambil contoh yang panas-panas. Kalau ikhwan. Kalau bahas. Saadun. Ini perkara dunia. Istri dunia. Iya. Istri adalah perkara dunia. Antum bisa istiqomah bertahan satu. Lebih baik daripada dua. Tapi hilang dua-dua. Kali nol. Tadinya dia mau kalikan. Iya. Satu kali dua, dua. Kan begitu. Satu kali dua, dua. Ternyata. Satu kali nol. Nol. Dua kali nol. Nol. Itu kan. Tidak bagus. Itu perkara dunia. Iya. Perkara dunia. Sama antum perkara pasar. Antum bisa istiqomah dengan satu pasar antum. Lebih baik daripada buka cabang banyak. Tapi tidak ada yang beres. Tidak ada yang beres. Dipahami. Ini perkara dunia juga seperti itu. Perkara dunia juga seperti itu. Perkara agama lebih-lebih lagi. Jelas. Itu yang dikatakan oleh Allah SWT dalam perkara agama. Pasti. Kama umir tak. Istiqomah lah antum. Sebagaimana antum diperintah. Selain yang tidak diperintahkan. Tinggalkan saja. Karena pasti antum akan. Ia kalah. Kalau memaksakan hal yang tidak diperintahkan. Untuk memasukkan kepada hal yang diperintah. Tidak bisa. Itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share.